Hai! Balik lagi di FD Monthly Favorite Bareng sama aku Salma Selamat aku Farah Aku Andin Aku Amel Aku Arinda Aku Rahmi Aku Sekar Dan aku Sume Nah ini udah rame banget Jadi kita bakalan share produk-produk favorit kita di bulan ini Kalau misalnya penasaran apa aja? Kilo & Mojig! Oke produk pertama dari gue Oke yang udah lama gak pernah ikutan video Yang pertama itu adalah dari Judy Doll Kayaknya waktu lalu tuh Liana pernah juga suka sama Judy Doll Tapi kayaknya eyebrow-nya Nah kalau aku tuh suka banget sama si eyelinernya Parah sesuka itu Iya aku juga suka banget Yang si doll Buat kamu bikin ini kan? Iya tela letak Tela letak Tela letak Tela letak Gitu kenapa ini gue suka banget Karena dia tuh kuasnya tuh tipis banget Kayak gini deh kaligrafi Kayak kaligrafi bener Terus aku kalau pake Kalau buru-buru ke kantor Makeup tuh pasti di mobil Jadi kan dengan semua polisi tidur dan segala macam Tetap steady loh Bener-bener yang kayak Lo gak akan sampe kayak bleb-bleb Kalau bikin kayak gitu Iya Dia tuh lemes Coba dong kok Lemes Dan itu tuh cocok banget buat aku yang Ini Amel lagi pake juga deh kayaknya Ini sebenernya punya Amel Yang punya gue ketinggalan Tapi dia punya ini hitam Kalau gue tuh punya ini yang coklat Nah aku tuh semenjak punya ini pun Tiap hari pake eyeliner Karena gampang banget Gampang banget Bener Gampang banget Bener Ini kalau mau liat Setipis ini sih Setipis silet Setipis silet Setipis silet Aku tadi juga Aku ngeliat proses kamu Menggambar eyeliner ini tadi Coba kita cek ya Ini segampang itu Tuh bener-bener yang kayak Effortless dah Yang tadinya ngomok pake eyeliner Jadi kayak Ya udah gue Gampang banget Gampang banget Coba nih Coba nih cantik Oh iya udah jadikan Coba nih Mata-mata centilnya Ini mata sebelahnya juga gampang Tuh Sama tutorial taylalatnya boleh gak kak? Oh iya Belum-belum Udah ada Udah ada kan? Terus ya Iya Terus sedikit tuh pas kemarin Kita ke Shanghai Ke acaranya Judy Doll Itu tuh Kita diajarin Apa? Toein makeup Dan katanya emang Si model-model Yang makeupan Toein itu tuh Dia selalu Bikin taylalat palsu Itu tuh ternyata Bikin taylalat palsu tuh Dia bisa enhance Area fitur muka gitu Jadi aku selalu bikin Disini Zoom 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 Ada disini Satu tuh Ini tuh taylalat palsu Guys Pelsong Pake eyeliner-nya Judy Doll Jadi ini salah satu favorit gue Tapi yang biasanya gue pake tuh Ini punya Amel sebenernya Maaf ya Mel Iya gapapa Jadi Itu warna hitam Kalo yang biasa gue pake tuh coklat Nah kalo yang coklat itu warnanya tuh Jadi lebih Bikin muka tuh Lebih halus aja gitu Kalo pake eyeliner coklat Yang taylalat juga kamu pake eyeliner coklat gak? Iya Lebih keliatan natural ya Betul Aku gak pernah nyadar sih kalo itu palsu sih Aku cantik aja gitu ya Itu satu Terus yang kedua Ada parfum dari Chanel Number 5 Yang krim Oh lucu Iya Ini kayak telur Ini kayak telur bentuknya Dan ini tuh Limited edition Jadi wangit parfum Ada pouchnya Lucu Wangit parfumnya sih sebenernya sih Yang ini kan number 5 yang lo kan Yang emang aromanya tuh kayak number 5 Tapi dia jauh lebih ringan gitu Dan emang lebih yang Makanya Gitu marketnya Lebih bening Lebih bening Betul Dan ini tuh Tahun pertama banget Si number 5 yang Seri parfumnya itu Dia Pindah Botol Tadi itu kan bener-bener ikonik gitu Yang kotak gitu kan Iya Yang itu for the first time Mereka akhirnya Bikin yang limited edition Bullet kayak gini Gitu Kemoy Dan itu Kadang-kadang kan Kalau yang Aku tuh seneng banget Pake body spraynya sebenernya Nah kalo misalnya Kadang-kadang kan Ada yang gak terlalu suka number 5 Karena wanginya very old gitu kan Nah tapi kalo si Lo ini tuh Dia lebih ringan Lebih airy Lebih Gak all over the place gitu Wanginya Gitu Dan aku rasa Dengan dia mengubah Untuk sementara Botol Jadi kayak gini tuh Kayanya akan lebih attract Ke younger generation gitu kan Bener Apalagi ini ya kak Iya Iya Tau kan ada detailnya Oh ya Gimana Untung gak ada partai politik 5 ya Bener ya Oke itu Favorit aku Harganya berapa nih? Kalo harganya eyeliner jodidol Mahal banget Soalnya kita harus Ke siangkai dulu nih Buat jodidolnya Kebetulan Di Shopee belum ada Kayaknya Jadi kayaknya Masih menunggu Batch-batch Untuk Bepomir Disetuju dan segala macem lah Kayaknya ya Untuk di lounge juga Tapi kalo ngeliat eyeliner yang satu lagi Kayaknya gak nyampe 100 ribu deh Ya gak sih tadi Asalnya kayak around 120 ribu deh 120-an gitu Tapi itu yang Pensil Pensil Kalo ini kan yang kuas tuh Gitu Udah gitu kalo ini Harganya untuk ukuran 50 ml Itu 2,7 Udah sama pouch Udah gak pouch Oke sekarang Aku bakal share Produk-produk favorit aku Di bulan ini Yang pertama Ada dari Avoskin Nah ini biasanya kan Kalo Avoskin tuh skincare Tapi ini tuh beda Ini tuh aku Favoritnya adalah Avoskin Your Skin Bay Hybrid Elixir Lip Optimizer Serum Jadi ini tuh lip serum gitu guys Coba deh dibuka Ini tuh Aku biasanya pake tuh Kayak pagi Sama malem-malem Dan yang menariknya adalah Dia tuh teksturnya Ringan Tapi tetep hydrating banget Gitu loh Di bibir Ada tintnya gitu ya? Iya ada tintnya gitu Jadi kayak Menurut aku Sering liat iklannya Tapi belum pernah memegang Iya iya Menurut aku ini tuh Kayak agak underrated gitu loh Tapi sebenernya tuh oke banget Jadi dia tuh Warnanya agak pinkish gitu Satu warna? Satu warna Ini doang Jadi dia tuh warnanya kayak pinkish gitu Dan Kalo misalnya dipake tuh Kayak Iya bagus kan Kayak adjusting gitu ya? Iya dan warnanya tuh Kayak MLBB gitu loh Jadi bikin bibir tuh keliatannya fresh gitu Nah ini tuh juga teksturnya gak lengket sih menurut aku Dan ada beberapa ingredientsnya juga yang bagus buat menghidrasi bibir Terus juga menutrisi Kayak ini ada 1% Arnica Montana Flower Extract Terus abis itu ada hyaluronic acid juga Ada vitamin E Ada jojoba oil Dan ada argan oilnya Jadi kalo misalnya bibirnya kering Ini oke banget sih buat dipake Dan itu staining gitu ya? Iya staining juga Dan natural gitu sih warnanya Jadi Gak bikin kering Biasanya kadang-kadang lagi staining Bikin kering gitu kan? Bener Nah kalo ini sih menurut aku oke banget melembabkan Kamu malem pake juga gak? Aku malem pernah pake sih Cuman kayak lebih seringnya aku pake di pagi hari Pas kalo beraktifitas gitu kali ya Betius Kayak cocok buat kayak anak-anak SMA gitu deh Maksudnya Oh iya Tendul-tendul Iya Gak bisa terlalu jedih Iya Jadi kayak gak ketauan nih pake Iya gak akan kenal resmi Bener Tapi tetep keliatan fresh Iya betul Terus tetep menutrisi bibirnya juga kan? Betul Ini kalo pake gak sih? Ini aku lagi gak pake Cuman nanti aku tunjukin ya Gimana hasilnya kalo misalnya aku pake Oke Oke next Ini produk kedua favorit aku Masih dari Avoskin lagi Ini yang Your Skin Bay Hybrid Elixir Lash & Brow Optimizer Serum Ini aku lagi butuh banget Iya Aku juga ngeri itu Aku juga Ini tuh menurut aku produk yang menarik banget Karena belakangan ini Bulu mata aku tuh suka rontok kalo misalnya lagi hapus mascara Bulu mata yang badai itu Iya bulu mata badai itu Masya Allah Masya Allah Nah Jadi tuh kalo misalnya aku hapus mascara itu kan aku pake Misalnya router Pake kapas gitu Terus karena kayak Kegosrek-gosrek gitu Itu jadinya suka ada kayak 2-3 bulu mata yang rontok gitu Bener Jadinya Jadinya aku kayak Harus pake Lash & Brow Serum Dan ini tuh Coba kak dibuka Silahkan Dia clear ya? Iya clear Dia bisa dipake di alis juga ya? Bisa Bisa dipake di alis Terus nih Ada kayak ingredients yang emang bagus buat Memperkuat si akar bulu matanya Terus abis itu juga mempercepat pertumbuhan bulu mata Kayak misalnya ada biotinoil juga Terus ada leaf and stem extract solution Pokoknya masih ada beberapa ingredients yang bagus buat Memperkuat si akar bulu matanya itu Dan menurut aku yang menariknya lagi adalah Ini tuh gak bikin perih gitu loh pas lagi dipake Kan kadang suka ada Iya kan Kadang tuh suka ada yang bikin perih dan Kadang tuh Berat Nah kadang Ini gak boil kan? Enggak enggak Biasanya suka ada juga Yang kalo misalnya dipake di mata Terus Misalnya dipake tidur Itu kayak besoknya belekan gitu Karena dia terus berharus Berharus Jadinya kayak pas bangun matanya tuh Burem-burem Iya Burem-burem lengket gitu Kalo ini tuh gak sama sekali Jadi ini enak banget sih kalo misalnya dipake Betul Kayak kita butuh ini sih Iya Atau kita habis bawa pekan Hapus sama karahnya habis Extensi Hapus jadi Ini pinjem ya Sal Boleh Tapi ini di kamu tuh kayak menumbukkan Bule-bule yang tadi ngerontek itu Menumbukan bukan memanjang kan Ini sih kalo lebih kayak memperkuat si bulu matanya itu loh Jadi gak cepet rontek pas lagi Hapus mascara gitu Jadi nice banget Nah buat harganya ini juga masih lumayan affordable lah ya Ini tuh dua-duanya sama harganya Rp 119.000 Jadi Kak Rahmi tadi pengen minjem ke aku Mendingan kamu beli aja Kak Ini Rp 119.000 Oke aku akan beli Oke Next ini yang terakhir Yang terakhir banget Ini ada favorit aku di bulan ini Parfum dari The Body Tail Ini kayak Beri JXB ya Iya Aku beri JXB Ini aku suka banget Ngat-ngat-ngat Tapi jujur Iya kan aku berisik banget Tapi jujur kayak kita pada banyak yang suka gitu loh Iya bener Terus kayak Ih wangi kita sama lagi Iya Nah ini tuh wanginya kayak melati gitu Jadi kayak kuntikor gitu Kayak wangi-wangi mbak K Pokoknya wanginya tuh melati Terus menurut aku agak kayak teh juga Iya agak teh teh Kayak teh itu Iya yang tubruk-tubruk itu kan Iya kan Dan jawa bener Dan tahan lama gak sih ma Iya Yang ini tuh waktu itu aku sempet ngobrol ya Sama orang The Body Tail-nya Katanya ini tuh termasuk yang SPL-nya Paling tinggi tuh diantara varian lainnya Wanginya enak banget sih ini Aku biasanya pake buat daily Kayak pagi atau malem tuh tetep cocok Oh iya harganya ini seratus ribuan deh pokoknya Soalnya waktu itu belinya pas promo Beli empat cuman Berapa ya? Iya 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 Pokoknya statunya cuma kayak seratusan Iya seratusan awal gitu Pokoknya kalo lagi flash sale Aku tuh inget banget harganya seratus ribu satunya Nah Iya masih oke lah Kalo lagi flash sale Kalo lagi di flash sale Nanti jaga aja langsung ya Oke JXB Oke itu aja dari aku Lanjut Kalo tadi Karinda Dia bahasnya parfum Chanel Untuk aku sekarang baru mampunya ini dulu Nah kenapa aku suka ini Sebenernya fun fact Aku tuh sebenernya gak suka banget parfum yang woody Yang intense Kenapa gak suka Karena Ini aku rasain aja Kalo parfum woody yang aku pake di badan Itu wanginya tuh Jujur wanginya kayak tengik gitu ya Oke Sama chemistry kulit kamu tuh gak dapat gitu ya Bener Aku gak bisa masuk Sama kayak gitu Cuman pas waktu itu dapet dari something Pas aku sniff di kantor Kok Aku bisa suka sama wangi woody Tapi woody nya itu tuh emang ringan gitu di aku Ternyata pas aku cek notes nya Ada notes vanilla yang aku suka Terus aku coba pake Kayak di satu hari tuh aku coba pake deh Kayak awal tuh aku bener takut banget gitu loh Kalo aku pake seharian tuh Kayak Aduh takut at the end of the day Kayak orang gak suka sama wangi aku gitu Tapi ternyata pas aku sampe di hari akhir Wanginya tuh masih stay bahkan di kardigan aku Silahir 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 Oke intinya at the end of the day At the end of the day wanginya tuh masih nempel di kardigan aku Bahkan jadi enak Ini memang agak manis cuman aku tuh biasa tuh gak pernah suka wangi manis ya tapi ini tuh enak gitu loh enak sih jenis ini aku kasih ke suamiku dia suka dia tuh gak tau baunya gak jadi feminin gitu oh gitu enak banget banget dan fun fact aku suka banget sama packagingnya karena kayak ada bahan jeans ini gak penting sih sejujurnya cuman kayak ini jeans tuh kayak semua seriesnya tuh kayak gini ya betul jadi kayak nilai plus aja dari hin menurut aku oke kalo harga aku sebenernya kayak cuman pernah liat di shopee sekitar 250an oke nextnya aku aku lagi suka judidol contour and palette nya ini karena kalo dibuka itu kayak udah ada 4 warna satu warna buat highlight satu lagi sama sih highlighter tapi yang lebih shimmering gitu nah kenapa aku suka karena ini tuh bisa diliat packagingnya tuh apa ya sleek banget gitu slim banget jadi gampang masuk pouch terus dia tuh awalnya aku jujur gak terlalu suka karena menurut aku terlalu abu gitu untuk di kulit aku yang agak warm lah natural to warm tapi pas aku malama pake terus aku campurin 2 warna ini ternyata tuh cocok banget di aku iyaaaah contour sama bronzernya tuh dicampur dia tuh jadi oke banget gitu jadi menurut aku ini oke banget sih dibawa kemana-mana dan ini tuh udah ada highlight yang gak ada shimmernya gitu jadi bisa yang matte gitu jadi bisa di area under eye dipake jadi under eye itu lebih cerah kayak banana powder jaman dulu kim kei oooh bener-bener terus juga si highlighternya dia juga cukup shimmering splendid gitu ini kok pake tapi sangat full gitu kan aku kayaknya bukan ada glitter-glitter yang cantuk iyaaaah jadi aku suka banget ini sih soal aku bawa kemana-mana apalagi traveling gitu dan bisa diliat ini tuh kayak udah mulai ngedekok-dekok apa ya hit pen hit pen tapi gak hit pen juga udah kewek cekung 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 jadi emang terbukti ya sering dipake gitu aku cuman aku karena kita sama-sama orang Sunda oh itu Sunda ya iya betul terus ini juga kata Salma tadi kotor terus sekarang udah bersih sih gitu karena tadi aku bersihin dulu oh dia dia tanda kalo suka pake iyaaa gitu itu tanda aku suka dipake sama itu tanda aku suka pake ini sama terakhir ini tuh kacanya besar jadi enak banget buat ngaca tuh langsung full face gitu tapi aku pas di JXB tuh nonton demonya si MUA dari Chinanya itu langsung pake ini tuh kayak takjub banget karena beneran berubah 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 gitu jadi ini oke banget sih buat aku dan ini harganya itu gak mahal tadi aku cek tuh sekitar kamu kaya ya harganya tuh sekitar 139 gitu oke oke dapet 4 oke banget oke banget iya terus kayaknya kalo buru-buru jadi eyeshadow juga iya bisa bisa dan ini sebenernya ada ada berbagai macam shakes ya iya ini yang ini kebetulan aku pake yang nomor 2 gitu tapi kalo kamu cool tone kayaknya lebih cocok ke nomor 1 oke next ada yang kedua tuh aku lagi suka body mistnya Maji ini yang Noah terus ini tuh kenapa aku suka karena wanginya entah kenapa menurut aku nostalgic gitu ini aku beneran aku seneng aja ada ini gak mau dicopot sayang ya ditanya kamu bisa bisa oh karena lentur iya wah wanginya tuh white floral Terus kayak ada paculinya jadi seger Terus juga ada rose-nya, orange, blossom Jadi emang tipikal parfum-parfum yang aku suka gitu White floral, fresh, tapi gak yang kecut gitu Enak kan? Harganya berapa nih mah? Harganya Rp139 Ini oke banget sih buat daily Terus juga menurut aku kayak buat anak-anak kuliah gitu Bisa pake ini sih gitu Karena gak berat wanginya Tapi wanginya cukup serius gitu Bukan yang kayak body mist ya pas sekolah gitu Iya bener-bener gitu Kayaknya ini aku suka banget sih Ini lagi aku sering pake kemana-mana Di rambut dimana mah bodoh banget pokoknya semua Gitu Oke nextnya aku Ini adalah skincare juga Karena dia tadi kayaknya makeup ya Belum ada yang skincare gak sih? Belum kan? Biar bedanya Biar bedanya Oke Jadi yang lagi jadi favorite aku ini adalah True If Blue Tense Clarity Face Mask Ini tuh awalnya aku bikin video kan buat review gitu Cuma ternyata pas aku pake Aku emang suka Tapi note-nya adalah Aku lebih prefer pake dia itu Kayak sebelum makeup yang heavy gitu loh Jadi kalau misalnya Kayak mau ada acara atau apa gitu Aku pake ini Karena kerasa kulitnya tuh jauh lebih Halus gitu ya? Halus, lembab, plumpy Tapi karena aku berminyak juga gak yang over plumpy gitu Jadi nice untuk skin prep complexion kayak gitu-gitu ini oke Nah menariknya ini tuh ada Blue Tense-nya itu Tadi aku ngomong sama Karina Emang biasanya itu ada di Tensial Oil Jadi memang klaimnya Ya untuk calming Karena pas dicium pun wanginya sangat-sangat calming ya kan? Jadi kamu juga mencoba Dan warnanya beneran biru sih Soalnya aku tuh dulu sempet pake juga Tapi merknya tuh Hair Before Oh iya Biasanya dia kayak high-end brand gitu gak sih? Hair Before Terus ada oil-nya Sama ada Oh iya Ada oil sama ada mask-nya juga gitu Dan aku suka banget Pas ngeliat ini kayak menarik nih Dengan harga yang jauh lebih affordable Tapi si Blue Tense-nya itu artinya tumbuhan atau? Dia tuh Dia tuh tadinya kayak bunga gitu gak sih? Dia tuh bunga Dia tuh masuk ke jenis chamomile Jadi satu, satu, apa namanya? Satu familia dengan chamomile Dia tuh warna bunga aslinya tuh kuning Jadi banyak jadi distilasi Bener Di proses penjolingannya Ada kimia apanya gitu Yang bikin ini jadi warna gini Jadi pengen main slime Rinse off atau? Enggak, jadi dia tuh menariknya juga Dipakenya kayak udah kan Kayak kita pake terus kita scoop off lagi gitu loh Terus buat gausin ukur lagi Baru dibersihin Baru dibersihin gitu Jadi buat aku yang biasanya selalu kayak Ngerasa cocoknya sama clay mask Ini sebuah inovasi yang menarik gitu Setiap nginep sama Kal Dia pasti setiap malam pake clay mask Jadi, dan menurut aku ini tipe yang Ini bukan sleeping mask Tapi maksudnya tipe yang kalo dipake sebelum tidur Kayaknya juga enak banget pas paginya gitu Enak ya adem Iya adem Bener Harganya berapa sih tuh kok? Harganya tuh kalo ga salah sekitar Rp120, Rp119 gitu Murah kan? Murah Kalo yang luar kayak 10 kalinya deh Iya bener Bener Dan emang banyakan tuh yang ngeluarin Kayak skincare yang ada blutensinya tuh Yang agak pricey gitu kan? Iya Oke, ga cuma sekar doang Yang bakal nge-review Eh nge-review Yang produk favoritnya skincare Aku juga ada Ini dari Skin Game Yang Acne Warrior Face Spot Treatment Sebenernya tuh aku kayaknya udah tau ini Dari bertahun-tahun lalu Sebelum packagingnya kayak gini Iya Kayaknya dia udah berapa kali repackage Rebranding dan lain-lain Cuma ini tuh aku baru banget nyobain Sekitar sebulan dua bulan gitu ya Jadi emang dia tuh bentuknya yang kayak Kayak kaladin lotion, kalamine lotion gitu Yang warna pink Kayak clay mask Aku tadinya bayangin kayak bakal kering Terus biasanya kalo yang model-model kayak gini Kulit di samping-sampingnya kayak Iya, ga lupa Kalo ini tuh engga Makanya aku suka banget Dan menurutku dia beneran Cepet banget kerjanya Nah, tapi mungkin orang-orang Berpikir kayak cepet tuh secepet apa Pokoknya kalo ukuran aku cepet itu adalah Ga nyampe si jerawatnya tuh bikin aku stress gitu loh Kayak abis aku pake Terus engga lama aku pake-pake-pake Ilang, jadi belum yang sampe Kenapa sih ini aku udah pake berkali-kali Ga ilang-ilang kayak gitu Nah, jadi aku suka banget Bener-bener kempes Dan pokoknya ga ada side effect yang kering, cekit-cekit, sakit Yang kayak gitu-gitu Jadi aku nih suka banget Harganya kalo ga salah ga nyampe seratus Empat puluh ribu deh seratusan gitu Dan katanya ini isinya udah ekstra 30% lebih besar Isinya 20ml Nah, ini tuh tapi emang ada wangi sulfurnya yang lumayan Iya, bener Bener Kalo aku tuh pake ini aku juga pake ini Biasanya pake ini malem Iya, malem Aku juga pake ini Biasanya tuh kalo di aku Kalo mau numbuh jerawat Aku pakein ini Dan ga jadi numbuh Bener Itu betul Nah, kalo misalkan udah ada jerawat yang emang tumbuh Biasanya dia itu di aku 3-5 harian kempes Kemarin soalnya aku sempet di dagu aku tuh banyak banget Kayaknya beberapa video sebelum ini tuh banyak yang aku jerawatan Terus pake ini tuh cepet gitu Kalemnya Aku butuh dong nih Iya, 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 iya Serah 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 Oke, aku coba Ntar coba Nah, yang kedua adalah Ini ada Pixi Hybrid Liquid Concealer Yang shadenya itu Orange Beige Jadi Iya, aku tuh udah lumayan lama naksir Korektornya Huda Beauty Yang warnanya kayak gini, peach Biasanya kan kalo under eye yang bener-bener orange ngejreng gitu ya Nah, terus ada nih di meja editorial Kayaknya ada beberapa gitu Jadi oke, boleh ga aku coba Ternyata dia oke banget buat under eye Under eye aku tuh tipenya yang gelapnya agak-agak coklat ke biru gitu kali ya Bukan yang coklat gelap gitu gitu Jadi masih mild lah ya Tapi aku ngerasa abis pake ini tuh beneran Si concealer aku bekerjanya jadi lebih maksimal gitu Coverage-nya Ngeblendnya gampang banget Cuma tips dari aku jangan di diemin terlalu lama Biasanya kan kita kalo pake concealer kayak diem dulu baru di blend Kalo ini ngesetnya cepet Selain wet under eye ini juga works banget buat hyperpigmentation jerawat Dia bener-bener kayak Pokoknya Iya, concealer kalian tuh jadi mantap banget gitu kerjanya Aku cari di e-commerce harganya cuma 30 ribuan guys Iya Kompik-kompik jaksa 40 ribu tuh Kemarin juga tuh 30 ribuan Aku ngeracunin adek ipar aku pake ini Iya Kamu udah nyobain emang? Engga cuman kan Oh Aku percaya Iya Tapi emang itu bagus kalo yang pas pertama kali kita cobain membikin Iya Bener bang Kalo langsung ditimpa foundation Iya itu juga bisa Itu kalo di muka aku kayak gitu Aku kayak gitu Karena aku gak suka layer-layer ini Selanjutnya Kompik ko yang ngehighlight gitu Iya Kayak berabar gitu Iya Jadi menurut aku pas si orange ini Karena gak terlalu orange Jadi pas kayak di blend tuh Bener Jadi hilang dark spotnya Tapi gak jadi orange gimana Iya Bener 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 Oke 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 Terus kulitku kan under eye cenderung kering Tips dari aku paling pakenya tuh Jangan yang kayak jaman dulu yang V gede gitu loh Tapi kayak dua aja titik satu dua Abis itu pas di blend Dia bakal nutup semuanya Tapi dia creasing Enggak sih Creasing gak Ntar aku ngomong enggak Katanya creasing Ya soalnya selama ini aku cari concealer tuh agak susah Karena under eye aku tuh paling parah gitu Oke sekarang giliran aku Tadi kan sekarang sama Kak Andi udah skincare Sekarang aku nambahin juga Aku juga ada skincare dan ada satu makeup juga Yang pertama skincare dulu ya Nah yang Oke 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 Skincare ini sama kayak Kal Kalo Kal itu kan yang maskernya dari True Eve Kalo aku ini yang moisturizernya dari True Eve Ini itu True Eve Cerabuse Barrier Silk Moisturizer Nah aku nih suka banget sama si moisturizer ini Karena kebetulan kulit aku itu tuh Ih kok ngelatin aku Kalo dia lagi sama 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 Mukanya merah lagi Iya Kalo dia cukup banget Nah Jadi si moisturizer ini tuh Aku suka banget Karena pas aku dikirimin Ini itu tuh aku Sukanya karena Pas itu aku mukanya lagi bener-bener Sensitif banget Kayaknya pengen mens Tapi tuh aku gak jerawatan Cuman tuh Banyak kayak kering daerah sini Yang akhirnya tuh jadi Kadang gatel Aku garuk akhirnya kayak Merah Gak gak Garuk kayak gini kok Gitu 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 Terus aku pake nih Buat malem aku coba Kayak yaudahlah Aku gak pake skincare apa-apa pun dulu Terus aku coba ini Karena disini tuh Ada tulisannya Maintain Skin Elasticity and Skin Barrier Dan aku ngerasanya Pas itu kayak Wah skin barrier aku rusak nih Kayak mikir-mikir gitu Ya udah Make pas malem Malem aku pake Pas paginya kayak Eh kok merah-merahnya udah Reda Reda Terus kayak udah lebih lembut Dan lembab gitu loh Kayak Gak kering-kering gitu Bagian-bagian sininya Terus point plusnya nih Selain dia ampuh buat dalam satu malem diampuh Kita buka Packagingnya kan lucu ya Pasti buka gini Aku awalnya mikir tuh gak diputer Tapi kayak di Oh iya Iya Ternyata gak diputer Ternyata gak diputer Panjang tutupnya Iya panjang tutupnya tuh Nah pas diputer Ternyata gak This is the uniqueness Wow Terkanggal Ini tuh oke banget Di dalemnya tuh ada spatula nya Jadi tuh kayak kita Higienis buat ngambil sih Moisturizer di dalemnya Biasanya aku ngambilnya tuh Karena dia isinya banyak Lumayan banyak banget tuh Oh iya Gak ada spatula nya Tapi kamu kembali jolek Enggak dong Enggak kan Udah bilang dita higienis Berarti 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 Dia tuh super cepet Menyerapnya gitu loh Iya ini enak Aku pake juga Iya kan aku pake juga Nyerap terus Yaudah nyerap aja langsung Tapi dia ternyata melembap Tapi tetep melembap Iya Kayak udah nyerap aja Tapi Bener kayak Ngekunci Oke 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 Tapi ini beda ya Berarti tuh gak ada blutensi nya Oh iya ada blutensi nya juga Ada 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 Tapi dia warnanya gak biru Warnanya putih Kayak mungkin Kandungan blutensi nya gak sebanyak yang Iya Oh dia berapa tuh Harganya Itu Rp163.000 Kalau aku liat di e-commerce Lumayan sih Dia banyak Dan kayak aku udah pake sebulanan Itu masih banyak gitu Kalau belum abis Kamu pakenya pagi malem atau Oh aku pakenya Malem doang Karena pas pagi aku coba pake Ini agaknya kurang tepat gitu Agaknya kurang tepat gitu Agaknya kurang tepat Ini yang pertama Selanjutnya Aku tuh suka banget pake blush Pokoknya blush itu harus nampol Kayaknya blush blind deh aku Blush blind Blush blind Iya Tapi pas aku ngaca kayak Aduh masih kurang Gitu Iya Kesimpulannya Kesimpulannya Aku lagi suka banget sama Blushnya Wardah Yang Wardah Color Fit Cream Blush Ya kan Ini aku shade nya itu Maaf ya udah agak kotor nih 04 Ethereal Rose Ethereal Rose Ya aku suka pake ini tuh Biasanya Aku kalau misalkan lagi sehari-hari Yang gak ada liputan-liputan banget Aku kantor cuman pake sunscreen doang Sama aku biasa pake ini juga Biasanya di pagi itu Walaupun gak pake complexion Iya Kayak yaudah Biasanya nih bare skin Terus aku pake ini Dan senengnya Dia itu ternyata awet banget seharian Kayak walaupun pas jam 5 Aku ngaca lagi Masih menteren nih Pipi aku masih kayak Wow 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 Cakep banget Kayak alami ya Iya kayak alami Merah-merah alami Ini lagi kalau pake berarti Iya ini aku lagi pake Tapi aku pasti juga kayak powder blush Dikit-dikit Aku pake complexion belum cukup Oke aku pake complexion juga Harganya 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 sangat affordable Karena harganya cuma Rp. 2.000an nih Oke menarik Dan aku gak punya satu doang Yang ini aku punya dua warna Karena Yang 05 Satu lagi tuh 05 Tapi aku lupa apa Dia tuh agak lebih mouth gitu Oh iya Pengen bikin kayak sakana kan Sun kiss gitu loh Kayak Abis tercium matahari Wah 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 Basah Indonesia ini Tercium matahari Kita cocok banget Yang 05 Tapi blush ini kan juga pernah menang di bobot Banyak Oh iya Iya That's why i love it Hahaha Oke bro Oke bro Oke bro Oke bro Yang sangat Mantap Oke Selanjutnya aku Ternyata gak cuma sekar Andi dan pare yang mau bawa skincare No 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 Aku juga bawa skincare Ini cocok banget sama kodam aku yang katanya Pup luak Pup luak Aku tidak bisa melewati satu hari tanpa kopi guys Ini mirip kopi kan Mirip ya Lucu kan Terus atasnya kayak pom Iya Kayak Cappuccino Atau apa gitu Terus kalo pake Iya Kocok banget Jadi latte Jadi latte Atau kopi susu lah Iya kan Oke Jadi ini tuh adalah balancing kombucha essence toner dari Riuna Ini tuh aku beli waktu pas Yogyakarta X Beauty kemarin Belanjanya bareng Arinda nih Terus emang ini tuh dari day 1 udah menarik perhatian aku Karena ini kayak apa sih lucu banget Mereka kan color paletnya tuh coklat-coklat lemas gitu Terus akhirnya aku memutuskan lah beli si essence tonernya ini Awalnya tuh aku agak skeptis sih karena dia tuh biface kan Kayak ada oilnya gitu Sementara aku kulitnya tuh acne prone dan berminyak juga Tapi ternyata pas nyobain ini Aku tuh nyobainya bener-bener malem setelah Yogyakarta X Beauty selesai Jadi emang kayak pengen istirahat banget dari makeup dan lain-lain Jadi bener-bener aku sebelum tidur cuman pake ini doang Dan pas bangun tuh kayak enak banget kulitnya tuh jadi plump gitu Enak hydrating banget sih Iya hydrating Jadi mungkin ini judulnya essence toner Tapi kalo di aku sih aku apply-nya sebagai moisturizer ya Karena kayak mungkin kalo aku layer sama yang lain tuh Akan jadi terlalu heavy di kulit aku gitu Terus dia lokal brand Menurut aku dia agak underrated gitu Belum banyak yang tau Tapi sebenernya peladuknya tuh banget Oh iya Jadi kayak korea brand Jadi korea branding itu memang Bagus Boleh Jadi dia tuh Kayak cuma ada dua produk ya Ini sama cleansing balm Itu cleansing balmnya juga bagus banget Iya Jadi dia tuh kayak cair banget kan Tapi pas diginiin pas detail tuh kayak beneran Apa sih hydrating banget Kiri kanan lu tuh beda Beda banget Beda banget Lebih glowing gitu kan Iya Nah ini tuh beneran enak banget sih Dan kayak Kalo lagi mau skin carean yang set set tuh Menurut aku sih ini oke banget Karena dia gak heavy tapi bikin makeup tuh nempel juga Karena aku juga sempet apply waktu itu pas sebelum makeup tuh juga nempel Nah dia tuh kombucha itu kan fermentasi black tea ya Jadi dia tuh kayak ada antioksidannya Terus ternyata tuh ada squalene nya juga Sama apa Panthenol Jadi buat skin barrier tuh oke banget Jadi kalo Aku pas tau ini Apa ingredientsnya kombucha Aku tertarik banget Karena dulu fun fact Kan pas aku kuliah Aku kan ya Tugas akhirnya itu tentang skin care probiotic Nah dulu tuh intinya aku sempet galau gitu Medianya itu kombucha atau susu kambing gitu Dan aku dulu tertarik Dulu aku tertarik buat medianya kombucha Karena di dalam kombucha tuh ada probiotic nya Yang bagus buat skin barrier itu Bisa melembabkan dan lain-lain Iya Karena dia kan sebenernya PH nya agak asem gitu kan Kalo kombucha Jadinya tuh bikin kulit tuh lebih lembab gitu Iya Katanya dia bisa balancing kulit kita juga Balancing mikrofrona Jadi Water sama oil levels nya juga Jadi lebih balance juga gitu Jadi enak sih di kulit yang berminyak pun Gak bikin makin oily gitu Jadi kalo lagi mau skin care and such-and such Menurut aku coba ini sih Ini underrated banget sih Iya menurut aku ini underrated banget Aku langsung ditarik nih Kalo aku langsung tangan pupuk Karena kayak gak tau lebih enjoy aja Lebih resep gitu Kalo ke kapas kan Mungkin kalo buat Apa ya The next step nya kalo pake sesuatu lagi Gitu Lagi berapa kak? Oh iya ini harganya tuh Ini berapa mili? 100 mili Botolnya kaca Lumayan Bagus Ini tuh 200 Hampir 250 ribu Iya oke lah Untuk Tapi kemarin kita beli promo ya Iya promo Harga promo tuh di juga Ini gak nyampe 200 ribu deh Wah kayaknya Dia kayak ada bundling-bundling sama cleansing balm nya tuh Pokoknya jadi oke banget deh Mungkin nanti kalo lagi X Beauty dia ikutan lagi Boleh diunjungi booth nya Kayaknya ikut deh dia sampe Desember Oke aku just tip ke yang ke Semarang Atau ke... Oke Aku penasaran pengen coba cleansing balm nya sebenernya Iya benar-benar Aku juga penasaran cleansing balm nya Oke dengan demikian aku menutup monthly fave edisi editorial kali ini Semoga pada enjoy nontonnya dan semoga keracunan juga sama produk-produknya ya Kalo misalnya kalian kepikiran nih pengen bahas ini lagi dong Jangan lupa komen juga di bawah Oke thank you so much for watching see you on the next video Bye bye